Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini kami akan mengunjungi pasar Prambanan Pasar UMKM yang berada di sekitar pelataran Candi Prambanan Ikuti perjalanan Hamdan Kita mulai keluar dari Candi Prambanan Kita menyusuri pelataran dan kita keluar Dan kita sudah masuk ke pasar di sekitaran Candi Prambanan Dan inilah pasar-pasar yang bermotif-bermotif ini ya Prambanan Semuanya menjadi ciri khas oleh-oleh Jika kita ingin pulang sudah berkunjung ke Prambanan Kita bisa melihat di sini Ini adalah pasar aksesoris oleh-oleh Candi Prambanan sangat banyak sekali Ada baju-baju kaos dan sebagainya Dan ini bukan profil Candi Prambanan Kiri kanan banyak sekali pedagang yang menjual-jati Menjual barang-barangnya Karena ini sudah sore maka pasar cukup sepi ya Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 5 sore Dan sudah tutup seharusnya Tapi masih banyak yang berdua Kita akan mengelilingi dan mengetarikan pasar-pasar yang ada di Atau UMKM yang ada di Candi Prambanan ini Dan di sini banyak yang menawarkan baju-baju kaos Yang bergantikan atau bercualikan Candi Prambanan Dan jika Anda berkunjung Jangan lupa membeli oleh-oleh di sini Ini sangat membantu sekali Musa-musa kecil disini Ini banyak parnik-parnik ya Aksesoris-aksesoris yang bercualikan Dan Candi Prambanan Ya Benar sekali Perjualan disini Tas, baju, topi dan sebagainya Kaos kaki Dan sampai dengan alat-alat dapur Yang bercorakan ciri kerajinan Kiri khas Prambanan Semua yang bermotif Prambanan Banyak sekali pedagang-pedagang disini Yang Usaha-usaha kecil kreatif Sekali Usaha-usaha dagangnya Oke kawan-kawan Jika video ini bermanfaat Silahkan like dan subscribe Dan kita akan menyusuri terus Perkembangan UMKM Usaha kecil makro menengah Disini Tapi sore ini sangat sepi Karena mungkin salah satunya adalah Karena sore ya Masa COVID ini juga banyak tokoh-tokoh yang butuh Tetapi tidak Ini ada kelihatannya ya Mobil minimalis ya Mobil mani buatan kayu ya Kita tahu berapa harganya Ini ada salah satu tokoh yang sudah tutup Mungkin pernah keadaan sore ya Ya kita terus Menyusuri Menyusuri Pasar-pasar ini asal kuliner ya Kalau banyak sekali kuliner yang digajakan Tadi kalau tadi adalah pakaian Sekarang ini juga aksesoris Dicampur dengan kuliner Sebelah kirinya adalah kuliner Ya ini Pedagang-pedagangnya banyak sekali ya Menjualan produk-produknya Sebelah kiri adalah kuliner Ini adalah pasar perambanan Yang memang disediakan lapak untuk pedagang Sehingga pengunjung yang datang ke perambanan Diarahkan ke sini untuk melihat-lihat Atau untuk membeli oleh-oleh Dari kerajinan khas perambanan ini Ini adalah Sebelah kiri adalah Menjajak di kuliner Sedangkan sebelah kanan Ada lapak yang pernik oleh-oleh Candi Perambanan Kawan-kawan yang berkunjung ke perambanan Dianjurkan untuk membeli Membantu perekonomian Sangat bermanfaat Jika kita membantu membeli Ini sangat berguna sekali ya Karena akan Bantu kelanjutan dari usaha-usaha mereka Kita tahu bahwa Sejak jaman COVID ini Usaha mereka Banyak yang Stagnan Kena mundur sedikit sekali Sekarang baru ada kelihatan Untuk Berkembang Dari situ adalah pasar makanan Ya oleh-oleh Ada kuah dan kios oleh-oleh Kawan-kawan Jangan lupa mampir ke Membawa makanan khas Perambanan Jangan lupa mampir ke Jangan lupa mampir ke Jangan lupa mampir ke Jangan lupa mampir ke Kita Ini ada Kita akan berakhir di Depan sana ya Ini tapi masih Ada salak kundu yang begitu banyak Harganya murah Ini cuma 10.000 Menerima ribu rupiah Perkilogram Ini para pengunjung Sudah menuju arah keluar Di Candi Prambanan juga sama persis Seperti Candi Brokutur Ada juga pejual-pejual yang sudah Direlokasikan atau Sudah diterjukan Sehingga para pengunjung Sangat tentram Untuk berkunjung Tidak tergantung lagi Dengan banyaknya pedagang Perlombaan ini menjadi contoh Daerah lain ya Oke kita Sudah masuk ke lataran Parkir Dan inilah perjalanan Hamdan di Pasar Prambanan Prambanan sendiri adalah Merupakan tempat tujuan wisata Yang menjadi pilihan Kalau kita pergi ke Yogyakarta Ini di awal masuk Candi Prambanan Dan ini adalah Candi Prambanannya Ya ini adalah Candi Prambanan Coba silahkan Kita nikmati Dan kemudian Kita akan melihat Dan melihat-lihat Candi Prambanan Di pelataran juga Kita lihat begitu Bagus Taman-taman Ya ini Taman-tamannya Ada di depan Candi Prambanan Betul Lihat sekali Turis asing Yang datang Kesini guys Oke Ini adalah Candi Prambanan Kalau kita lihat Dari luar Oke kawan-kawan Kita akan berakhir Kita akan melihatkan Candi Prambanan Dan ikuti Perjalanan Hamdan Ya Perjalanan Hamdan Berikutnya Di Kota Jogjakarta Jika video ini Bermanfaat Silahkan Like And Subscribe Sampai jumpa Pada Video-video Hamdan Berikutnya Demikian Saya Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa